Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kami. Pada kesempatan yang berbahagia ini, di awal bulan Ramadan yang penuh keberkahan, kami ingin berbagi sebuah kisah inspiratif yang menyentuh hati. Kali ini, kita akan menyaksikan cerita seorang bule asal Australia yang memutuskan untuk mengucapkan ikrar mu'alaf di hari pertama Ramadan. Perjalanan spiritual yang luar biasa, yang membawa seorang individu menemukan kedamaian dan kebenaran dalam Islam di bulan yang penuh rahmat ini. Judul, Cerita Bule Asal Australia Ucapkan Ikrar Mu'alaf di Hari Pertama Ramadan. Hari pertama Ramadan 1445 Hijriah atau pada selasa tanggal 12 Maret 2024, WNA asal Australia, Timothy John Rogerson, 38 tahun, mengikrarkan diri masuk Islam di Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya MAS dengan bimbingan Ketua Badan Pelaksana dan Pengelola BPP MAS Dr. KHM Sujak MAG. Dengan kesadaran sendiri, saya menyatakan memeluk agama Islam dengan ashadu ala ilah, ha'ilallah, wa ashadu anam muhammad rasulullah, ujar pria kelahiran Canberra, Australia, pada tanggal 30 Agustus 1986 itu. Timothy mengaku tertarik memperdalam Islam karena mengenal Islam dari teman-temannya. Tanpa menjelaskan lebih detail tentang bagian mana dalam Islam yang membuatnya tertarik belajar, Timothy pun mengaku dia juga belajar Islam dari gadis asal Indonesia bernama Sisi. Sisi adalah warga Indonesia yang bekerja di Australia. Keduanya bertemu di negeri Kangmuru itu. Melalui Sisi, Timothy juga makin belajar tentang Islam lebih dalam. Seiring berjalannya waktu, hubungan Timothy dan Sisi kian dekat. Bahkan Sisi dan Timothy akan melangsungkan pernikahan dalam waktu dekat ini. Sehingga Sisi mengajak saya bersilaturahmi ke pengurus Masjid Al-Akbar untuk menyampaikan niat saya menjadi muhalaf itu, tukas Timothy. Dalam ikrar itu, Ketua BPP, MAS Dr. KHM Sujak MAG selaku pembimbing pun memberi motivasi kepada WNA Australia itu sebagai muhalaf agar beragama secara istikoma atau konsisten hingga nantinya wafat dalam iman Islam. Acara ikrar muhalaf itu disaksikan dua orang saksi yakni Rizkiya Desiye dan Ida Apriya Hanani. Dari pihak MAS, selain Ketua BPP, MAS, juga hadir Sekretaris atau Humas MAS, Haji Helmi M. Nur. Allahu Alam Bisawaf. Kisah ini mengajarkan kita tentang kebesaran dan kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala, yang membuka pintu hidayah kepada siapa saja, tanpa memandang latar belakang atau asal usul. Ramadan, bulan suci penuh berkah, seringkali menjadi momen transformasi bagi banyak orang, mengingatkan kita tentang kekuatan iman dan keajaiban yang bisa terjadi ketika seseorang membuka hatinya untuk menerima cahaya Islam. Subhanallah, semoga kisah ini dapat menjadi sumber inspirasi bagi kita semua untuk terus memperbaharui niat dan memperkuat iman kita, terutama di bulan Ramadan ini. Terima kasih telah menyaksikan, semoga kita semua mendapatkan keberkahan di bulan yang suci ini. Wassalamualaikumwarohmatullohiwabarokatuh. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!